Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait penyaluran bantuan tambahan Yang sangat mengembirakan ini Dan ini terkait BLT Mitigasi Pangan Senilai Rp600.000 Yang dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan BLT Mitigasi Pangan Akan segera cair di wilayah 1, wilayah 2 maupun di wilayah 3 Oleh PT POS Indonesia Dan melalui bank-bank Himbara Seperti bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan bank BSI Kemudian ada kabar pencairan terbaru Tambahan BLT Mitigasi Pangan Pada hari ini dan besok Ini akan segera disalurkan di wilayah 1, wilayah 2 maupun di wilayah 3 Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana? Apakah masuk di wilayah 1, wilayah 2 maupun di wilayah 3? Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan bonus BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Khusus bagi KPM, PKH, dan PPNT yang telah ditetapkan sebagai penerima Ini akan segera cair proses pencairannya Dan surat undangan di berbagai daerah benar-benar akan segera dibagikan BLT Mitigasi Pangan Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Surat undangan pencairan akan segera datang ke rumah Anda Dan saldo bantuan BLT Rp600.000 Mitigasi Pangan ini juga akan segera masuk Di dalam saldo kartu KKS Merah Putih Anda Bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Kemudian ada 3 berkas yang harus disiapkan oleh KPM, PKH, dan PPNT Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS atau di Balai Desa Apabila surat undangan pencairan BLT Mitigasi Apabila sudah dibagikan di daerah Anda Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Karena mekanisme pencairan BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Ini akan ada KPM yang cair melalui kantor POS Dan akan ada juga KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Para KPM, PKH, dan PPNT yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Ini harap siapkan beberapa berkas-berkas ini Ketika surat undangan sudah Anda terima Sebagai syarat pengambilan bantuan tambahan di kantor desa Maupun melalui PINHAK POS Tiga berkas tersebut ini adalah yang pertama Membawa KTP ini wajib sebagai syarat yang pertama Kemudian yang kedua ini membawa kartu keluarga Dan yang ketiga ini membawa surat undangan pencairan BLT Mitigasi Pangan Yang sudah Anda terima dari pihak POS maupun dari pihak desa Dimana tiga berkas ini harus disiapkan Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS besok Saya doakan bagi para KPM, PKH, dan PPNT Yang telah ditetapkan sebagai penerima BLT Mitigasi Pangan Semoga dalam waktu dekat surat undangan pencairan di daerah Anda Semoga akan segera dibagikan pada hari ini ataupun besok Amin ya robbal alamin Dan bagi para KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Ini siap-siap akan segera ada saldo masuk Di dalam kartu KKS Merah Putih Anda senilai 600 ribu rupiah Pencairannya akan bertahap dan berbeda-beda di setiap daerah Akan ada 18,8 juta KPM yang akan menerima BLT Mitigasi Pangan Akhirnya senilai 600 ribu rupiah Kemudian informasi selanjutnya terkait wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Yang bersiap akan segera disalurkan pencairan BLT Tambahan Mitigasi Pangan senilai 600 ribu Bagi KPM yang belum tahu Anda berada masuk di wilayah mana Apakah masuk wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 Ini meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Beli, NTT, dan NTB Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Korontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Dan itulah wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Daftar daerahnya Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya